Presiden Indonesia 2014 tidak akan bergeser jauh dari sejumlah nama Capres yang belakangan sudah terlebih dahulu muncul atau dicalonkan oleh partai politik. Dengan aturan main bahwa Capres diajukan oleh parpol yang memperoleh 25% kursi di legislatif atau 20% dari jumlah suara pemilih nasional, maka dapat dipastikan tidak akan ada presiden alternatif di luar partai politik. Jadi, mimpi Indonesia mempunyai presiden independen dari kepentingan partai politik belum tentu akan terwujud. Ini berbeda dengan pemilihan kepala daerah yang masih memberikan ruang bagi calon independen non-parpol. Kecemasan ini tentunya tampak wajar di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Hal ini tercermin dari maraknya dekadensi moral dan perilaku korup dari para elit partai politik Indonesia. Dan atas kegelisahan ini pula lah muncul gagasan dari sekelompok elemen masyarakat sipil yang menggelar konvensi calon presiden 2014. Konvensi rakyat calon presiden versi masyarakat sipil ini dilakukan untuk memunculkan calon-calon presiden alternatif yang nantinya akan ditawarkan kepada parpol. Nama Capres ini bisa saja muncul dari anggota parpol atau bahkan dari figur non-parpol. Konvensi digelar untuk memberikan peluang tokoh-tokoh nasional yang potensial di luar partai untuk menjadi calon presiden. Sejauh ini sudah ada lima calon yang bersedia mengikuti konvensi rakyat. Konvensi ini nantinya juga akan mata-mata untuk menampung calon-calon yang memang sudah tidak bisa di calon-calon lepas di partai. Jadi saya pikir siapa saja yang memang ingin bendaftar ya tentunya. Kekuatan politik non-partai besar juga diharapkan bisa memanfaatkan hasil konvensi dengan mengusung tokoh-tokoh potensial mereka untuk menang. Konvensi rakyat ini membuka kesempatan bagi mereka yang tidak tersalur di partai, tidak terperhatikan ya karena pelbagai sebab, ada kesempatan untuk tampil atau ditampilkan juga begitu. Seperti peserta konvensi presiden umumnya, calon peserta harus memenuhi syarat mengikuti proses seleksi dan mengikuti debat calon presiden di enam kota, yaitu Kota Medan, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Bandung, dan Jakarta. Selain itu, calon presiden alternatif dari konvensi masyarakat sipil ini harus terbukti tidak terlibat pelanggaran HAM, kasus KKN, dan berani melakukan renegosiasi kontrak migas serta sumber daya alam. Namun, apapun motif dibalik gagasan konvensi ini, sulit untuk ditampik bahwa ada kegelisahan publik untuk mendapatkan figur ideal presiden Indonesia 2014. Sebab, dengan sistem dan aturan main yang tidak banyak berubah dari pemilu-pemilu sebelumnya ini, maka lagi-lagi publik dipaksa menerima figur presiden pilihan partai politik. Pemiliputan Trans7.